PEMIRSA KESANA Adalah puasa pada bulan Muharram yang merupakan bulan Allah Hadith Riwayat Imam Muslim Ada setidaknya dua sebutan untuk sholat sunnah pada waktu malam ini Yaitu Qiyamun Layl dan Tahajjud Qiyamun Layl artinya menggunakan waktu malam walau sebagiannya Untuk mengerjakan sholat atau ibadah-ibadah lainnya Dan itu tidak disyaratkan untuk menggunakan sebagian besar waktu malam Ibnu Abbas R.A bahkan mengatakan bahwa Seseorang sudah dikatakan melakukan Qiyamun Layl Jika melaksanakan sholat Isya berjamaah Dan bertekad untuk melakukan sholat subuh berjamaah pula Hal ini berdasarkan hadith Nabi S.A.W Barang siapa melakukan sholat Isya berjamaah Ia seolah-olah melakukan Qiyamun Layl separuh malam Dan barang siapa melakukan sholat subuh berjamaah Ia seolah-olah melakukan Qiyamun Layl satu malam penuh Hadith riwayat Imam Muslim dari penuturan sahabat Uthman bin Affan R.A Sebutan lainnya untuk sholat sunnah ini adalah sholat tahajud Al-Qadhi Hussein menjelaskan sholat tahajud adalah sholat sunnah pada waktu malam yang dikerjakan setelah tidur Pengertian ini diperkuat oleh riwayat dari Al-Hajjaj bin Amr R.A. bahwa ia berkata Ada yang mengira bahwa jika seorang berjaga pada waktu malam dan melakukan sholat sunnah sampai waktu subuh Ia telah mengerjakan tahajud Padahal tahajud adalah mengerjakan sholat malam setelah tidur Pengertian Al-Hajjaj ini cukup beralasan Sebab secara bahasa kata Al-Hajjid dalam bahasa Arab mengandung arti An-Na'im Yakni orang yang sedang tidur Seseorang yang disebut melakukan tahajud adalah yang melakukan sholat sunnah pada waktu malam setelah sebelumnya tidur Di sisi lain diriwayatkan bahwa Aisyah dan Ibnu Abbas R.A dan juga Mujahid Menafsirkan kata Nashi'at al-Layli dalam surah Al-Muzammil Sebagai sholat yang dilakukan setelah tidur Dan ini sejalan dengan makna tahajud Dari sini dapat kita pahami bahwa Qiyamul Lail lebih umum daripada tahajud Aktifitas ibadah apapun yang dikerjakan pada waktu malam dapat disebut Qiyamul Lail Sedangkan tahajud terbatas hanya pada aktivitas sholat malam Masalahnya bagaimana jika kita melakukan sholat tahajud tanpa tidur malam? Apakah masih tetap mendapatkan pahala tahajud? Nah pemirsa jangan kemana-mana khazanah akan kembali sesaat lagi Pemirsa khazanah Sholat tahajud memang dikerjakan setelah bangun tidur di sepertiga malam Utamanya pada sepertiga malam terakhir Akan tetapi jika sepanjang malam itu kita tidak tidur lalu sholat tahajud Apakah tahajudnya sah? Ibnu Rajab dalam kitab tafsirnya ketika menjelaskan tentang sholat malam mengatakan Bahwa termasuk dalam pengertian Qiyamul Lail adalah orang yang tidur lalu bangun pada keheningan malam untuk mengerjakan sholat malam Begitu juga dengan Imam Al-Tabari dalam kitab tafsirnya Mengutip riwayat Al-Hajjaj bin Amr radiyallahu anhu Bahwa ia berkata Ada yang mengira bahwa jika seseorang berjaga pada waktu malam dan melakukan sholat sunnah sampai waktu subuh Ia telah mengerjakan tahajud Padahal tahajud adalah mengerjakan sholat malam setelah tidur Artinya walaupun tidak mengatakan tidak boleh mengerjakan sholat malam sebelum tidur Ulama-ulama itu berpendapat bahwa sholat malam setelah tidur adalah lebih baik Namun demikian ulama kontemporer mengatakan Jika seseorang tidak terbiasa bangun sebelum azan subuh Ia boleh melakukan sholat malam sebelum tidur Bukan hanya boleh Bahkan ulama kontemporer mengatakan Hal itu lebih baik daripada tidak mengerjakan sholat malam sama sekali Hal ini berdasarkan pada perintah Rasulullah SAW Kepada Abu Hurairah radiyallahu anhu Untuk melakukan sholat kuitir sebelum tidur Diriwayatkan dari Abu Hurairah radiyallahu anhu bahwa ia berkata Teman karibku Maksudnya Rasulullah SAW Berpesan kepadaku untuk melakukan tiga hal Berpuasa tiga hari pada pertengahan bulan Melakukan sholat buha dua rokaat Dan melakukan sholat kuitir sebelum aku tidur Hadith riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim Dengan kata lain jika kita terpaksa sulit bangun malam untuk melakukan sholat tahajud Kita boleh melakukannya setelah sholat isya Atau sebelum kita tidur Sholat malam itu pun sebaiknya kita tutup dengan sholat wikir Tetapi jika ternyata kita bisa bangun sebelum azan subuh Padahal kita sudah melakukan sholat tahajud sebelum tidur Sementara masih ada kesempatan untuk melakukan sholat tahajud Kita boleh melakukan sholat tahajud lagi Akan tetapi jika sebelum tidur kita sudah sholat kuitir Maka tidak perlu melakukan sholat kuitir lagi Sebab dalam sebuah hadithnya Rasulullah s.a.w. bersabda Tidak ada dua wikir dalam satu malam Hadith riwayat At-Tirmizi dan An-Nazai Nah pemirsa Sampai disini akhir perjumpaan kita pagi ini Semoga Allah s.w.t Senantiasa melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita Amin ya rabbal alamin